Kepala Staff Angkatan Darat bersama jajaran petinggi TNI AD melangsungkan upacara serah terima jabatan AS Angkatan Darat bersama jajaran petinggi TNI AD melangsungkan upacara serah terima jabatan asisten logistik kasat dari Mayor Jenderal TNI Jani Iswanto kepada Brigadir Jenderal TNI Saiful Rahiman bertempat di Markas Besar Angkatan Darat. Jenderal TNI Adika Perkasa berperan dalam menyediakan segala kebutuhan rumahnya. Rumah Sakit Angkatan Darat yang didaulat sebagai Rumah Sakit Penanganan COVID-19. Dalam setiap telekonferens penanganan COVID-19 yang dipimpin oleh Jenderal TNI Andika Perkasa, ASLOK KASAT dituntut untuk cepat dalam berkoordinasi dengan mitra dalam hal pengadaan alat kesehatan demi menunjang penanganan COVID-19. Dedikasinya sebagai ASLOK KASAT telah diselesaikan dengan baik. Kini dirinya mengemban tanggung jawab baru sebagai perwira tinggi staf ahli tingkat 3 KASAT bidang hubungan internasional. Selamat menjalankan amanah baru Jenderal terus berkarya demi kemajuan tentara nasional Indonesia Angkatan Darat. Kepala Staf Angkatan Darat bersama jajaran petinggi TNI AD melangsungkan upacara serah terima jabatan asisten logistik KASAT dari Mayor Jenderal TNI Jani Iswanto kepada Brigadir Jenderal TNI Saiful Rahiman bertempat di Markas Besar Angkatan Darat. Terima kasih telah menonton!